Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa artis Gisela Anastasia, diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, Jakarta dalam kasus dugaan penyebaran video Asusila. Gisela diperiksa selama 10 jam dengan status sebagai tersangka. Gisela tiba di gedung Krimsus sekitar pukul 9 pagi dan keluar dari gedung di Res Krimsus, Polda Metro Jaya, sekitar pukul 8 malam. Sebelum diperiksa, Gisela menjalani tes swab antigen dengan hasil negatif. Pemeriksaan ini menjadi pemeriksaan perdana Gisela sebagai tersangka setelah sempat mangkir pada Senin 4 Januari dengan alasan keluarga. Penyidik terus mendalami proses pembuatan dan penyebar luasan video berkonten pornografi ini. Sementara itu tersangka lainnya, MYD, yang turut menjadi pemeran video Asusila bersama Gisela, telah diperiksa pada Senin 4 Januari lalu. Keduanya telah ditapkan sebagai tersangka pada 27 Desember 2020 lalu. Gisela Anasasia dan MYD dijerat pasal berlapis Undang-Undang Pornografi dengan ancaman kurungan penjara paling rendah 6 bulan dan maksimal 12 tahun.